Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali tentunya bersama saya Oke jadi pembahasan kali ini kita akan membahas cara masuk fanspack facebook melalui google chrome ya Jadi ketika kita memiliki sebuah fanspack itu tampilannya akan seperti ini ya Jadi tampilannya hampir mirip seperti ketika kita memiliki sebuah akun facebook ya Nah disini ada tampilan dari fanspack kita yang terbaru ya Jadi tampilannya seperti ini Dan ketika kita ingin cek ya untuk pengaturan lainnya Tonton bisa lengkapnya itu kita menggunakan versi google chrome ya Jadi di google chrome sendiri kita bisa cek untuk fitur-fitur dari fanspack facebook ya Nah disini buat cara masuk di fanspack ya melalui google chrome Tonton tinggal masuk saja ke google chrome seperti ini Oke jadi teman-teman tinggal ketikan saja disini teman-teman bisa masuk di google chrome Kemudian teman-teman bisa ketikan saja kreator Tonton bisa ketikan saja kreator studio ya Jadi kita klik saja seperti ini Nah oke jadi setelah kita masuk di dalam kreator studio Nah jadi tampilan dari fanspacknya adalah seperti ini Dan disini teman-teman bisa cek ya Jadi disini ada fitur dari monetisasi Tonton ya Yang ketika kita menggunakan versi aplikasi itu tidak akan muncul ya Jadi untuk menampilkan fitur dari monetisasi di dalam fanspack Kita perlu menggunakan ataupun perlu masuk Menggunakan versi dari google chrome ya Jadi disini banyak sekali untuk fitur yang bisa Tonton mendapatkan ya Nah jadi untuk cara masuknya disini Karena saya sudah sering masuk di aplikasi dari facebook kreator studio Jadi disini saya langsung masuk ya Dan disini banyak sekali untuk pengaturan yang bisa kita atur ya Jadi kita juga bisa mengatur untuk kata kunci Kemudian kita juga bisa mengatur thumbnail ya Ketika kita memiliki sebuah fanspack untuk di facebook ini Tonton ya Oke ya jadi cukup seperti itu saja ya Jadi teman-teman tinggal masuk saja ke dalam google chrome Kemudian teman-teman tinggal ketikan saja Kreator studio facebook ya Nah seperti ini teman-teman tinggal ketikan saja kreator studio facebook Kemudian teman-teman bisa klik saya di bagian sini ya Jadi otomatis nanti kita akan langsung masuk ke dalam fanspack Ataupun facebook kita melalui google chrome ya Oke ya jadi cukup seperti itu saja untuk cara masuk fanspack melalui versi google chrome Dan oke semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam selamat beristirah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax